I don't know kalo kalian bisa denger atau engga Tapi yeye saya yaitu kakek Umur 86 tahun Lagi karaokean di bawah so Dengeran ga? What's up my brothers and sisters Nama saya Brandon Lim dan selamat datang kembali di channel saya Dan ini adalah video Q&A Tanya jawab perdana di channel ini Dalam rangka ulang tahun saya yang ke 25 tahun I know, bukan anak muda Sudah mulai tua Tapi mungkin sebelum kita masuk ke Q&A ini Saya mau cerita sedikit tentang background saya Tapi mungkin yang cepet aja, ga usah lama-lama Saya lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1996 Saya adalah anak sulung Anak pertama dan saya punya dua adik Yaitu Brian Lim yang sudah sering diliat di reaction video Dan Biu Biu Dan sejak kecil saya homeschooling Saya cuma punya pengalaman sekolah umum itu waktu TK doang Cuma pas TKA dan TKB I think Dan dari umur 5 sampai umur 17 Saya homeschooling bersama dengan adik saya Brian pada waktu itu Dan gurunya itu ibu saya, ibu kandung saya sendiri Dan oleh karena homeschooling saya jadi punya banyak pengalaman Saya jadi belajar banyak hal Saya juga punya banyak kesempatan yang pada umumnya tidak orang lakukan juga Saya pernah main film juga di Sinfoni Luar Biasa Walaupun perannya ga besar Tapi ya lumayan ada screen time Bersama dengan Christian Bautista Satu scene, satu frame sama dia Yaitu bersyukur banget punya pengalaman itu Dan pada tahun 2015 saya kuliah Dan kemarin tahun 2019 saya baru lulus juga Dan puji Tuhan karena apa yang sudah saya pajari dari homeschooling Sifat, karakter, segala nilai-nilai yang sudah saya pajari Saya terapkan itu dalam perkulian saya Dan puji Tuhan juga saya bisa lulus Menjadi salah satu lulusan yang terbaik Dan saya menjadi perwakilan dari mahasiswa terbaik juga Pada waktu itu saya memberi speech Memberi pidato Pada waktu judisium dan saat wisuda Itu semua bukan kerja keras saya sendiri ya Pastinya karena itu Karena orang tua saya Ayah dan ibu saya sudah sangat berperan besar Dalam memimbing dan membesarkan saya Dan sekarang saya menjadi full timer dalam mengajar Saya menjadi guru sekolah Saya juga jadi youtuber That is the reason why you are watching this video right now Dan saya juga ada banyak hal yang mungkin agak boring Kalau diceritakan Jadi ya saya banyak aktivitas juga di luar dua aktivitas ini Dan saya bersyukur banget punya keluarga besar yang mengasih saya Saya punya banyak kerabat-kerabat yang unik Yang pintar-pintar, yang keren-keren Dan profesi di keluarga besar saya juga sudah hampir komplit Oke We have like Kita punya guru Kita punya pendeta Kita punya businessman Kita punya sutradara Movie directors Movie producers Ya almost komplit Kalau misalnya kamu adalah dokter atau pengacara Boleh juga jump into this family Dan sekarang ayo kita masuk ke dalam sesi Q&A Oke jadi sebelum kita mulai Saya juga mau jelaskan bahwa Saya memutuskan untuk membuat semuanya anonymous Jadi semua tidak ada yang saya beritahu namanya siapa Just to make it fun Dan tetap menjaga privasi ya Ada banyak banget pertanyaan yang masuk Dan ada beberapa yang double-double juga Jadi akhirnya saya pilih Sudah saya sortir Dan karena saya ini ulang tahun yang ke-25 Jadi saya juga mau cocokin angkanya Jadi saya sudah memilih 25 pertanyaan Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin sudah di-submit Tapi saya belum pilih Mungkin next time bisa ya Tapi here goes Without further ado Ayo kita masuk ke Q&A Dan ini adalah pertanyaan nomor 1 Pertanyaan nomor 1 Blue atau red? Oke biru atau merah? Tidak keduanya Saya lebih suka sebenarnya warna hitam Kalau boleh pilih ya Obviously Tapi kalau saya harus banget memilih Biru atau warna merah Blue atau red Saya mungkin lebih memilih red Saya lebih suka warna merah Karena merah kayaknya Lebih masuk Dengan warna hitam Daripada biru atau hitam Merah hitam lebih keren Number 2 Asia or Europe? Asia atau Eropa? Hmm That's a tough question Karena saya gak pernah ke Eropa Tapi saya sudah ke beberapa negara yang ada di Asia Saya sudah melihat-lihat sedikit Tapi I don't know ya Asia, saya suka Asia Dan saya pengen banget pergi ke Tokyo, Japan Tapi belum kesampean sampai hari ini Semoga abis covid ini berakhir ya Saya bisa punya kesempatan ke sana Tapi Europe, saya pengen banget sebenarnya keliling Europe Pengen banget Saya pengen lihat-lihat semuanya sih Dan saya memang suka Europe So If I may choose I don't know to be honest Sebenernya gak tau ya Maybe Europe Karena apa yang dari saya lihat dari internet juga sepertinya keren Dan saya pengen banget ke sana Dan ingin merasakan sendiri Seperti apa Kalau lihat ke sana Question number 3 Number 3 Thunders or Pelicans? Oh Ini pertanyaan basket Oklahoma City Thunder atau New Orleans Pelicans? Bukan dua-duanya juga Ya Oke Tapi mungkin kalau disuruh pilih salah satu Pelicans sih Season ini Pelicans Karena Pelicans kayaknya lebih solid Karena Stephen Adams kan pindah ke Pelicans Tapi saya kalau boleh pilih dan favorit saya Untuk tahun ini Actually sudah 3 tahun ini Saya dukung Philadelphia 76ers Ben Simmons jualin beat Tobias Harris Saya suka Dan At this current moment Waktu video ini di upload Mereka kayaknya lagi number one seat sekarang di East So Let's go Sixers Pertanyaan nomor 4 adalah Batman or Iron Man? Batman atau Iron Man ya? Batman Mungkin orang-orang Suka Iron Man Tapi mungkin mereka suka Iron Man karena apa yang mereka tonton di MCU ya Melalui film-film Avengers, Civil War Film-film Solo Iron Man di bioskop Atau apa yang kita sudah punya sekarang Robert Downey Jr. Ya luar biasa ya Tapi mungkin karena saya sukanya sebelum menonton film-film Saya suka karakter-karakter ini berdasarkan dari comic book-nya Dan to be honest Saya tidak suka karakter Iron Man yang based on comic-nya Saya gak suka Dari dulu saya gak suka aja Bahkan film Iron Man pertama saya tadinya sebenernya gak ada niat sama sekali Untuk nonton atau ingin tau gitu ya Tapi akhirnya karena mereka umumin ada MCU Dan all that Makanya ya yaudahlah gitu Dan mungkin karena itu Makanya sekarang Iron Man sangat terkenal Sebelumnya mungkin kalau gak ada Iron Man di film layar lebar Mungkin majority dari orang-orang yang tidak mengikuti MCU Tidak tau Marvel, tidak tau DC gitu ya Mungkin tidak terlalu meng-appreciate siapa dan tau siapa Iron Man itu Ya jadi kalau ini This is a very easy answer ya Batman pasti Karena saya suka banget Batman Bukan Batman yang dari layar lebar ya Bukan dalam film ya Tapi Batman yang based on comics Itu keren banget Karakternya bagus banget So dark So intelligent Pinter Sangat berhikmat dan bijaksana So I really like Batman Question number 5 Ya oke number 5 Favorite dessert Oke jadi favorite dessert Makanan setelah makan besar ya Jadi saya punya sebenernya favorite dessertnya Tidak terlalu fancy Tidak terlalu yang aneh-aneh Atau yang ribet-ribet Atau yang spesifik Saya suka buah-buahan sih Setelah saya makan makanan besar Strawberries, apple, watermelon, pineapple Nanas, semangka Tapi sekarang saya lagi hobi Makanin biskuit Sama yeye saya Kakek saya Yaitu biskuit Lotus Biscoff Kalau ada yang tau nih Ini rasanya Kayak ada sinamonnya gitu Jadi very tasty Dan very unique Jadi satu-satu begini Mereka packaging begini Supaya gak rusak ya Jadi So good Oke pertanyaan nomor 6 adalah Comic favorite I like this question Comic favorite Ini pertanyaan yang Gak gampang juga dijawab ya Karena saya ada beberapa Tapi nanti akan Ada nomor satunya kok Jadi mungkin top Like apa Story, events Saya suka Blackest Night Green Lantern Blackest Night Saya suka Terus Saya juga suka Mouse Yang kemarin dibeliin sama Brian Waktu Natal Mouse ini Berdasarkan Kisah nyata Jadi Sangat keren sih Dan konsepnya semua Keren banget Dan sangat menginspirasi ya Jadi betapa Susahnya dulu Waktu jaman Perang Dunia ke-2 Orang Orang Jews Itu Wow Luar biasa Dan saya juga sangat suka Mark Waid And Alex Ross Kingdom Come Kingdom Come ini Storynya bagus banget Dan artworknya juga Luar biasa ya Keren banget Artworknya bener-bener Based on Kayak Realistic gitu loh Kayak painting Saya suka banget Saya sangat suka Alex Ross Nah ini ya Mungkin yang Favorite story Kalau misalnya berdasarkan story Cerita Saya paling suka Batman Obviously Ini mungkin kalau ada yang tau Komik ini pasti udah gak kaget Batman The Dark Knight Returns Ini storynya Udah Udah gak usah debat lagi Ini The best story Batman Ever And mungkin Dalam dunia komik Khusususnya DC DC Comics Marvel Comics Hands down Number one Story Ini Cerita Ini Tapi Yang saya gak suka dari komik ini Adalah Artnya Gambarnya Mungkin karena ini sudah yang cukup Udah dibilang Klasik ya Klasik I think this is the 80s Kayaknya tahun 80-an Or something ya Jadi Artnya itu Saya gak suka Kayak Drawingsnya It doesn't look very nice For me Tapi Kalau mau Dibilang dari Story yang cukup bagus Mungkin ini ceritanya nomor dua Tapi Untuk art Untuk gambar Ini number one Oke Ini Justice Saya waktu itu Dikasih Sebagai hadiah natal Dari Biu Biu So yeah Dan mungkin kalau Boleh dibilang Kalau cuma boleh Simpen satu komik Ini Ini doang Ini my favorite Komik yang ada di koleksi saya Next question Kenapa Swole Squad Udah gak ada Ya Swole Squad itu Waktu itu ada Kayak semacam Gang dan pertemanan Yang kita semua pada Nge-gym sama-sama Ya Mungkin kalau yang tau ya Karena Saya sudah Retire Saya bukan Binaragawan lagi Dan temen-temen saya Sudah pada pencar-pencar Ada yang sudah Keluar kota Ada yang sudah Tidak gym lagi Dan I don't know Yeah Maybe that's why Next question Ada rencana gaming channel Atau game review Lebih banyak For the meantime Untuk saat ini No Enggak Karena To be honest Saya bukan gamer berat So I don't really play games That much Cuma Kadang-kadang aja Tapi ini aja At this moment Sudah berbulan-bulan Gak main game Terakhir itu Yang spider-man Waktu itu Dan setelah itu Saya udah gak pernah main game lagi So Jawabannya Enggak Enggak Untuk saat ini Belum ada Rencana gaming channel Atau game review lagi Oke Pertanyaan berikutnya How's 2020 for you? Bagaimana tahun 2020 Untuk kamu? Tahun 2020 Jujur ya Jadi Memang COVID-19 Virus Corona Ini sangat mengganggu Kehidupan kita semua Sedunia ya Tapi Ini sebenarnya Salah satu Kondisi Dream come true Buat saya Karena saya Kan lebih cenderung Ke introvert Jadi saya suka Segala hal itu Lakukan di rumah Dari pekerja Lakukan hobi Nonton Semua Jadi ini salah satu Dream come true sih Jadi Impian yang menjadi kenyataan Bahwa saya bisa bekerja dari rumah Saya Tidak harus sering-sering keluar rumah Jadi 2020 ini Cukup Gimana ya Tapi kalau saya bilang Saya gembira Ya enggak Obviously Because COVID Tapi kondisi ini Tidak separah yang Mungkin pada umumnya Orang-orang Alami Karena saya enjoy banget Bisa stay di rumah Oke pertanyaan berikutnya Resolusi tahun 2021 Hmm Saya mau lebih healthy Oke Tentunya lebih sehat Saya mau lebih banyak waktu Untuk spend time di Youtube Dan saya juga Mau fokus pada pekerjaan Dan Saya mau Meng-upgrade diri sih Ada banyak hal yang masih saya Harus pelajari Ada banyak hal yang masih saya harus Pahami Saya ketahui Ya Ya mungkin resolusi saya itu sih Cuma itu aja Oh dan tentunya Pastinya Banyak membaca buku As for this moment Saya sudah membaca 20 buku So ya Pertanyaan berikutnya Kartu apa yang paling Mahal Tapi worth it Pas dibeli Maksudnya kartu Remy Ini pasti Oke Jadi mungkin Kartu saya yang paling mahal Di koleksi saya Tapi paling worth it Itu adalah ini Virtuoso Launch Edition Ya mungkin kondisinya sudah Tidak terlalu baik ya Oke ini memang Second hand Tapi Beli kartu Remy sekarang Itu seperti beli Tanah atau beli Property Value nya Tapi tentunya Bukan semua kartu ya Kalau dia rare Kalau dia langkah Tentunya Harganya itu bisa naik Jadi mungkin Saya keep hari ini Misalnya harganya Satu juta Jadi mungkin Lima tahun lagi Harganya bisa Tiga juta Like we don't know Jadi Ini yang paling worth it sih Next question Name one place You want to spend The rest of your life Other than Indo Kalau saya boleh pilih ya Selain Indonesia gitu ya Iceland mungkin Or Tokyo Tapi kalau misalnya Mau pilih satu For this moment sih Saya mau cari yang lebih kalem Gitu I don't know I like Europe Tapi Maybe Sweden For some reason Ya Maybe Sweden oke lah Pertanyaan berikutnya Motif dan inspirasi Membuat channel Youtube Oke Motifnya Itu Waktu itu Saya sebenarnya melihat ya Apa yang Pada umumnya Generasi muda Pada nonton Di Indonesia Dan waktu itu Sempet trending Yang namanya Ada yang kayak prank Terus kayak kerjain orang Sana sini Membuat content Yang Buat saya Tidak punya nilai Dan sepertinya Tidak berguna Cuma untuk Sebatas Bercanda Tapi Merugikan orang lain Tapi Tidak mendidik Tidak membawa Apapun gitu Untuk Untuk pembangunan Karakter bangsa ya Jadi Saya pikir Kenapa gak Saya share Apa yang sudah Saya pelajari Saya share Tips Saya share Motivasi Dan sebagainya Kepada Youtube Sumber inspirasi saya Mungkin Kalau saya boleh share Itu Alex Costa Dia suka Share tips Tentang Men's fashion Tentang Men's habits Terus Satu lagi Introvert Si introvert Si Lana Blakely Kalau ada yang tau Lama Blakely Karena saya melihat dia Dia seorang yang sangat kalem Dan dia seorang introvert Dan dia saja bisa Melakukan hal ini Bisa melakukan Youtube Dan sukses Dan berhasil Dengan apa yang dia share juga Dengan cara dia Jadi saya pikir Ya why not Kenapa gak Untuk menjadi seorang Youtuber itu Tidak harus menjadi Seorang extrovert Atau orang yang Suka berbicara Atau suka Berekspresif Risik gitu ya Tidak Tidak harus seperti itu Kalau kamu adalah Introvert seperti saya Atau seperti Lana Dan jika kamu Ingin membuat Youtube channel sendiri Karena mungkin Deep inside your heart Dalam hati Kamu Ingin share Apa yang kamu tau Ingin mendidik Ingin memberikan tips Ya lakukan aja Next question Court pattern Terbaik Yang you suka Wow This is a very unique question Ini pertanyaannya Unik banget nih Oke jadi yang ditanya Ini adalah Chord Kunci Dari musik ya Yang paling saya suka Oke I'll be right back Oke Oke mungkin Chord favorit saya itu Dari C Terus ke C on B Ke E A minor D minor B minor F F F minor Itu aja sih Oke next question adalah Any exciting trip soon? No Karena sedang covid-19 Tentunya semua orang Jadi di rumah Dan saya juga Seperti itu Saya dan keluar yang besar Selalu di rumah Keluar rumah Cuma kalau misalnya Ada bener-bener pekerjaan Atau ada something Yang harus banget Dilakukan Jadi untuk saat ini No Tidak ada trip Tidak ada Planning Rencana Untuk kemana-mana juga Next question Gak mau nanya Tapi mau doa aja Semoga ke depan Kok Brandon bisa masuk Youtube Rewind Wih Amen Amen to that brother Oke jadi ya Thank you banget ya Thank you banget Untuk wish-nya ini It's not a question Tapi wish Ya Amin Amin Thank you Oke pertanyaan berikutnya Tell me about Your craziest encounter With God That if you tell someone They won't believe it Oke jadi ini Maksudnya adalah Menceritakan Ada pengalaman Bersama dengan Tuhan Yang kalau misalnya Kamu ceritakan pada orang lain Mereka tidak akan percaya Oke saya sebenarnya Hampir setiap hari Mengalami Tuhan ya I experience God everyday Jadi Dengan bangun Dan Bisa menjalani hari-hari saya Sehat Ya itu Kan kita juga Sebenarnya mengalami Tuhan Itu namanya Tapi mungkin Yang The craziest one Yang mungkin saya bisa inget Right now Itu waktu saya Lagi Mau ujian Tugas akhir Lagi mau ujian akhir Jadi itu lagi mau sidang Jadi ada satu uji Yang Saya salah hitung Sebenarnya Saya salah hitung Terus waktu itu Saya gak tau Karena saya kira itu kan Itu benar gitu ya Jadi waktu itu Saya tidur malamnya Terus saya mimpi Jadi ada satu sosok Yang Baik banget gitu Kayaknya calming Membawa damai sejahtera Pokoknya dia bilang Misalnya Gini ya Brand gitu Dia bilang Itu uji yang waktu itu Value-nya Hasil nilai akhirnya Itu bukan Angka sekian Tapi sekian Saya bangun lagi Terus saya tidur lagi Sama Jadi sampai tiga kali Jadi itu buat saya Itu confirm banget Itu bener-bener bantuan Dari Tuhan Akhirnya besok paginya Saya cek Dan iya Dan ternyata bener Uji saya salah Saya salah hitung Dan ternyata Bener apa yang Seorang itu katakan Dan saya yakin banget Itu Tuhan Itu pertolongan Dari Tuhan banget Dan bener Kalau saya miscalculate Waktu itu Mungkin I don't know Bisa Salah sih Apakah kamu pernah merasa gelisah Merasa takut Saat memulai Youtube channel kamu Ya Karena Kalau Buat saya ya Karena Waktu kamu sudah memulai Itu tidak ada istilah Yang namanya Bisa mengulang waktu Atau membuang Itu semua lagi Dan apalagi Kalau misalnya Viral Terus ternyata Sukses Bisa Dan orang mengenal kamu Karena buat saya Dari dulu Yang namanya Terkenal Itu adalah Resiko Mungkin banyak orang Berpikir Saya ingin terkenal Saya pengen terkenal Gitu ya Nggak Tapi kalau buat saya Dari dulu Inilah resiko Yang harus saya tanggung Tapi Saya kan Ingin banget Untuk bisa share Apa yang saya tahu Saya ingin membantu Orang lain Dan saya ingin Menggunakan Youtube Sebagai platform Dan saya juga Akhirnya dapat Bahwa Saya Dalam membantu Orang lain Yang berskala besar Se-Indonesia Bahkan se-Dunia Saya harus Dikenal Bukannya Karena saya Ingin terkenal Tapi Sepertinya itu Resiko Karena saya Berpikir Kan sebenarnya Kurang enak Kan jadi privacy Mungkin terganggu Tapi ya Karena saya ingin Bantu orang lain Jadi Nih lah Anxious saya Mungkin dulu Pas mulai-mulai awal Youtube channel Ketika saya mulai Ya Saya akan Anxious On Being Famous Minum Saya tidak Terima kasih Sebenarnya Lagi Dan saya Tidak 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 Oke, pertanyaan berikutnya adalah bahasa kasih setiap orang pasti beda, how with you? Oke, ya bahasa kasih kan ada lima ya, yaitu kata-kata encouragement atau kata-kata yang membangun, ada physical touch, ada pemberian hadiah, terus ada spend time, ada spend time bersama-sama, dan ada act of service, yaitu dibantu, dilayani. Oke, dari yang lima ini, saya mungkin nomor satu adalah spend time, saya suka menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang-orang yang saya kasihi, yaitu dari keluarga, ya terkhususnya keluarga, karena saya deket juga sama orang tua saya, ya jadi saya suka tuh, yang penting kumpul saya ngapain kek, saya nonton video atau saya lagi baca buku, tapi yang penting di sana ada parent saya, ada sibling saya, saya merasa lebih tenang dan saya merasa lebih dikasihi gitu, karena bisa spend time sama-sama. Dan buat saya, kenapa saya suka banget sama spend time juga, karena saya sangat menghargai waktu, dan kalau sampai saya bisa spend time waktu bersama dengan orang-orang yang saya kasihi, kan waktu tidak bisa diulang sama sekali, jadi itu sangat-sangat penting dan sangat berharga buat saya. Next question, kalau co-brand itu sendiri, prefer ke aset bergerak, tidak bergerak, and why? Wah, ini question business ya, jadi kalau aset bergerak dan tidak bergerak, saya mungkin lebih suka aset yang tidak bergerak, itu seperti tanah, property, gedung, bangunan, ya, saya suka itu. Tapi, satu cara lagi, sebenarnya aset bergerak itu juga penting, misalnya seperti mobil, kan, atau hal-hal yang bisa disewa, bisa dipakai, bisa dijual, itu sama pentingnya sih. Jadi, sebenarnya pada bottom line-nya, tergantung kita mau pakai buat apa, kalau misalnya aset bergerak, kalau misalnya bisa dijual, bisa disewakan, itu kan bagus, tapi kalau enggak, aset kan pasti harganya semakin menurun. Jadi, mungkin juga ada unsur waktu, ada unsur resiko juga, kerusakan, dan itu bisa kena value-nya dan value-nya bisa turun. Tapi, kalau aset tidak bergerak, seperti tanah, gedung, itu semua kan saat kita diemin aja, kan value-nya naik. Oke, tapi ada juga yang namanya maintenance. Nah, maintenance ini yang saya juga suka merasakan, gitu ya. Kadang kalau satu aset tidak bergerak, tidak dipakai, kan, bisa rusak, dan biaya maintenance-nya juga tinggi. Jadi, kalau misalnya tidak bergerak, pastikan juga bahwa kita bisa memanfaatkan aset tersebut, bisa dipakai, dan bisa menjadi tempat kita bisa punya cash flow yang baik. Oke, ya, tapi kalau saya boleh pilih salah satu, saya lebih suka atau lebih prefer aset tidak bergerak, karena value-nya naik terus. Oke, next question. Can you give us leak for your new video? Bisa kasih bocoran enggak video barunya apa? Enggak, karena saya tidak terlalu ada stop video yang bisa di leak right now, Tapi mungkin saya bisa beritahu konten-konten yang akan datang, ya. Di antaranya adalah giveaway. Saya akan ada akan giveaway segera, dan saya tidak mau giveaway ini menjadi barang-barang yang biasa aja, gitu. Tapi saya mau share, saya mau memberikan barang-barang yang saya suka. Dan itu akan datang segera. Dan ada juga content comic therapy. Nanti di video itu bener-bener saya tidak berbicara sama sekali, tidak ada musik. Jadi bener-bener cuma buku, komik yang saya buka, dan setiap detik saya ganti. Dan itu bisa lihat-lihat lah. Bisa lihat art-nya, atau misalnya mau bisa di-pause, bisa baca juga. Oke, next question. Saya pernah nonton konten Koko yang relationship. Oh, ini dua part, ya. Satu lagi nih. Oh, gini. Gimana pandangan Koko tentang kasih yang sesaat, tapi terlalu meyakinkan, dan ujungnya... Kok ini enggak? Enggak full, ya? Enggak full, ya? Mungkin ujungnya, tapi ternyata enggak jadi, gitu ya. Oke. Jadi kalau buat saya, kalau pandangan saya, ya move on aja. Karena kalau yang namanya cuma sesaat, dan akhirnya juga enggak lead kemana-mana, ya why bother, gitu. Kayak kenapa harus dipikirin, jangan langsung move on aja. Karena hal-hal begini, hmm, ya emang kadang mungkin yang terlalu meyakinkan kan jadinya kan kita yakin banget, gitu ya. Dan kita sudah investasi emosi dan waktu kita, gitu ya, pada seseorang tersebut. Tapi tentu cuma sebentar doang. Jadi kalau ada kasih sesaat begini, ya move on aja, ambil sebagai pelajaran hidup. Dan pastikan bahwa next time tidak ada yang namanya istilah kasih sesaat. Oke, jadi mungkin lebih memilih untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Dan lebih berhati-hati juga memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam relationship. Oke, jadi memang mungkin sebelum PDKT pun, dan saat PDKT memang ada banyak ujian, ada banyak tes yang bisa dilakukan juga pada seseorang itu, ya. Tapi intinya itu. Jadi kalau cuma ada yang sesaat, ya move on aja, ambil sebagai pelajaran, just, well, life goes on. Next question adalah, what are you doing when you find that your best friend is toxic? Oh, apa yang akan dilakukan kalau ternyata best friend-nya toxic? Kalau saya berpikirnya begini, tidak mungkin kita bisa memilih seorang menjadi best friend kita kalau kita dari awal sudah tahu dia toxic. Tapi ada juga memang yang ternyata muncul toxic-nya itu belakangan. Bahkan sampai setelah 10 tahun friendship dan sebagainya, dan ternyata toxic. Nah, kalau memang sudah dekat sebenarnya, saya yang mungkin saya akan lakukan, saya akan menegur. Saya akan menegur. Oke, saya akan menegur. Tapi kalau misalnya seorang teman itu tetap memilih untuk tetap toxic dan tidak berubah behavior-nya, walaupun kita tahu banget kan, itu sebenarnya toxic dan mereka sepertinya dibutahkan, saya lebih memilih untuk menjauh. Ya, bukan memusuhkan ya, bukan jadiin enemy, bukan jadi benci gitu, bukan. Tapi saya lebih memilih untuk menjaga jarak. Tetap temenan, tapi tidak sedekat dulu. Itu lebih sehat untuk kamu khususnya. Kalau misalnya orang itu tidak bisa dibilangin, dan kalau sudah ditegur, tapi tetap nggak mau berubah. Oke, next question. Pengen tahu kriteria cewek ko, Brandon? Ingin memaksakan diri? Oke, no. First of all, jangan memaksakan diri. Oke. Nah, tapi kalau ingin tahu kriteria, saya sebenarnya jarang sih share-share beginian. Karena sebenarnya kriteria saya, dari apa yang saya pelajari selama ini dan after my past relationships gitu ya, kriteria itu semakin tebal. Dan sekarang kalau boleh dibilang, ini if I can like tell you, kalau saya bisa ceritakan semuanya, ini bisa menjadi 3 jam kali videonya. Dan mungkin kalau di buku, udah masuk like 20 plus pages. Karena kriteria saya sangat banyak, dan I clearly, saya dengan sangat jelas, saya tahu apa yang saya mau. Dalam pasangan gitu ya. Tapi mungkin saya akan, guys tahu aja, kayak my five most, apa ya, lima yang paling dasar, kriteria paling dasar. Oke, ya number one, tentunya dia harus takut akan Tuhan. Dia harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, mengandalkan Tuhan. Selalu ingat bahwa adanya Tuhan. Dan hidup tahu jelas bahwa masih ada Tuhan. Ada banyak orang yang hidup dan act seperti tidak ada Tuhan sama sekali. Dan saya tidak suka itu. Ya, jadi saya suka banget kalau ada yang rajin beribadah dan spiritual. Tapi nggak yang sampai like super-super extreme. Tidak yang sampai yang lainnya nol, cuma ibadah harus. Itu bukan. Tapi ada balance, tapi yang pastinya dia takut akan Tuhan. Dan nomor dua adalah dia harus mengasihi saudara-saudaranya. Dia harus mengasihi keluarganya. Dia harus dekat dengan orang tua. Dia harus akrab. Itu yang saya suka. Karena saya juga seperti itu. Jadi, kalau bisa sih saya dapat pasangan yang sesuai juga dengan apa yang saya sudah lakukan selama ini. Yaitu dia harus takut dengan orang tua. Dia harus mengasihi mereka. Dan nomor tiga ini sangat penting buat saya. Yaitu adalah pasangan yang bisa memprioritaskan keluarga lebih dari apapun. Yaitu dari bekerja, pekerjaan, hobi. Itu semua harus kalah dari yang namanya prioritas pertama yaitu keluarga. Dan nomor empat, yang suka anak-anak. Saya suka banget sama yang suka anak-anak. Dan yang masuk ke saya dengan suka anak-anak bukan cuma sekedar main dengan anak-anak. Tapi yang benar-benar bisa mendidik dan bisa mengarahkan anak-anak kepada jalan yang benar. Saya boleh dibilang, saya family man sih. Saya tipenya yang nanti kalau punya anak-anak, saya akan sangat dekat dengan anak-anak saya. Saya bisa bimbing mereka semua bersama-sama. Dan mungkin pasangan juga yang bisa membantu saya dalam, you know, build like the empire that I'm building ya. Jadi empire, as in, you know, like business, keluarga, whatever ya. Tapi saya suka banget yang tidak asik sendiri dan tidak egois. Saya sukanya yang bersama-sama gitu. Dan nomor lima, ini juga sangat-sangat penting. Harus lucu. Harus lucu. Karena saya suka banget yang lucu, berekspresif gitu ya. Tapi nggak harus, you know, like super-super extrovert. Saya juga nggak terlalu pentingin apa dia extrovert, apa introvert. Tapi yang penting dia lucu, dia berekspresif. Saya suka banget. Other than that, ya, itu cuma my top 5 yang paling dasar. Tapi ada ratusan list lagi yang lain yang tidak bisa saya share karena nanti bisa lebih lama. So, yeah, so that's that. Itu kriteria saya. Dalam pertanyaan terakhir, nomor 25. Yaitu suatu yang pengen dilakuin atau dicapai pas umur 25. Mungkin satu hal yang saya ingin capai nanti adalah freedom, kebebasan. Kebebasan dalam waktu dan kebebasan secara finansial. Itu yang saya ingin punya dalam goal hidup saya. Jadi saya maunya itu yang penting saya punya freedom waktu. Karena buat saya waktu itu segalanya. Dan freedom itu, kebebasan tersebut, saya pengen gunakan. Saya ingin spend time dengan orang-orang yang saya kasihi. So, that's it. Itu adalah 25 questions. Ya, kalau ada yang masih stick to the very end of this video, thank you so much. Kita bisa Q&A lagi di video-video selanjutnya. Dan ya, doa saya juga untuk kalian di umur 25 tahun ini. Saya harap kalian semua sukses, oke? Saya harap juga komunitas kita ini bisa berkembang dari 1200 subscriber right now. As this video is uploaded, I guess, or more. Nanti bisa menjadi 2000, 5000, 10,000. Bahkan my ultimate wish, my ultimate goal itu sebenarnya like 100.000 subscribers. Yang penting punya 100.000 subscribers aja. Itu buat saya, saya bisa. Luar biasa. Dan saya ingin menolong kalian semua melalui apa yang saya lakukan ini, melalui YouTube video saya, melalui tips yang saya share. Saya ingin terus-menerus menduplikat diri saya supaya saya bisa selalu ada di sana untuk kalian saat kalian butuhkan. Itu bisa encouragement, bisa kata-kata yang membangun, bisa tips, bisa hal-hal yang mengintertain. Dari reaction video saya atau dari video-video lainnya yang saya akan share di kemudian hari. Jadi, terima kasih banyak untuk semua, untuk kalian semua, untuk kamu yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah menonton video ini sampai selesai. Subscribe to this channel. If you haven't already, give a like to this video, share this video with your friends. I'll be seeing you in the comment section below. And I'll be seeing you in the next video. Okay, I'm Brendan Lim signing off. Peace out. I'll be seeing you in the next video.